Halo guys ketemu lagi dengan saya di channel masmis kali ini saya berada di pelabuhan paciran rencananya sih mau naik sepeda motor ke kapal lalu ke pulau bawain nah sekarang itu lagi musim mudik tepatnya sekarang tanggal 29 Mei hamin kurang lebih sih hamin 7-8 lebaran gitu jadi belakang saya ini adalah orang yang banyak banget mobil-mobil ini saya agak belakang ya masukkan ada banget mau ke Pulau bawain jadi harus apa namanya harus beli tiket pagi-pagi nah ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tiket di saat mudik lebaran menuju pulau bawain kalau bisa kita itu harus berada atau standby di dermaga sehari sebelum keberangkatan itu wajib kalau mau dapat tiket jadi semalam saya kesini tapi katanya pendaftaran pembukaan tiketnya besok pagi ternyata malamnya tadi jam 10 itu sudah apa namanya sudah dilakukan pengantrian dan pembelian tiket dan saya sedikit terlambat akhirnya ya sangat rentan dan beresiko tidak mendapatkan tiket yaitu salah satu tips bagi saya bagi teman-teman untuk yang mau beli tiket di pelabuhan atau ke arah bawahan di musim mudik seperti saat ini di musim lebaran jadi sepatu teman-teman jangan sampai telat kalau bisa ya sehari sebelum keberangkatan atau pas malamnya besoknya kita berangkat itu malam ini kita udah standby disini untuk mendapatkan informasi se-update mungkin atau setidaknya untuk mengambil nomor antrian pembelian tiket kayak gitu karena tiket sangat-sangat sulit dan untuk calo itu agak sedikit sulit disini walaupun saatnya kita punya uang ya untuk beli di calo tapi ya itu saat juga sangat sulit dan itu pun akan habis di awal-awal setelah penutupan harga setelah penutupan pendaftaran kayak gitu jadi seperti itu teman-teman ini saya ada di pacaran bisa dilihat belakangnya Oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di